Pada tanggal 7 September 1944, Jepang menjanjikan kemerdekaan pada rakyat Indonesia di kemudian hari. Pada akhir Oktober 1944, bertepatan dengan bulan ke-9 usia kandungan Fatmawati menjahit bendera merah putih. Peristiwa ini bermula atas permintaan Soekarno kepada Shimizu yang merupakan kepala barisan propaganda Jepang untuk mencari kain. Shimizu mendapatkan kain tersebut dari pembesar Jepang yang mengepalai gudang di daerah pintu air, depan bioskop capitol Jakarta Pusat. Kemudian Shimizu mengantarkan kain tersebut ke jalan pegangsaan nomor 56 Jakarta. Kain ini dijahit oleh Fatmawati menjadi bendera. Fatmawati menerima kain merah dan kain putih pada saat anak pertama yang dikandungnya siap untuk lahir. Datanglah seorang perwira Jepang memberikan kain berwarna merah dan putih untuk Fatmawati. Fatmawati menjahit kain merah dan putih menggunakan jahit tangan karena dokter melarang menggunakan mesin jahit kaki. Karena kondisi fisiknya, Fatmawati menjahit bendera secara berangsur-angsur. Saat menjahit, berulang kali air mata Fatmawati menetas, membasahi bendera yang sedang dijahitnya. Bendera ini yang kemudian dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya Sesaat setelah Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan. Beberapa hari setelah menjahit bendera sang merah putih, tepat jam 12 malam, Fatmawati merasa sakit perut terus menerus. Soekarno yang baru datang pulang dari rapat memutuskan untuk berjaga di samping Fatmawati hingga tertidur pulas. Jam 5 pagi, bersamaan dengan berkumandangnya azan subuh, Fatmawati melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Muhammad Guntur Soekarno Putra. Pada bulan Mei sampai Juli 1945, berlangsungnya rapat BPUPKI untuk membentuk PPKI pada 7 Agustus 1945. Namun, terjadi penolakan di golongan muda. Lalu, para golongan pemuda tersebut memanfaatkan momen kekalahan Jepang untuk menyiapkan kemerdekaan sendiri tanpa bantuan pihak menangkut. Terjadi penolakan golongan tua yang diwakili dengan Soekarno dan Hatta yang menginginkan proklamasi kemerdekaan menanti kepastian Jepang. Padahal, golongan muda yang diwakili oleh Wikana, seorang tokoh golongan muda, memindahkan untuk sepirali proklamasi karya kemerdekaan Indonesia saat itu juga. Akhirnya, golongan muda melakukan rencananya, tidak menyanyiakan waktu. 16 Agustus 1945, persiapan pun dimulai dan melibatkan tentara tanah air di bawah pimpinan Khairul Saleh oleh para pemuda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Toh yah kita lotta! selamat menikmati 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 tanggal selamat menikmati 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 Laksamana Maida telah memerintahkan Nisijima, tangan kanan sekaligus penerjemahnya, untuk mencari Soekarno dan Hatta. Barjo disertai Sudiro atau yang biasa dipanggil Mbah, dan Yusuf Kunto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menggunakan mobil milik Soekarno. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta, yang dikawal oleh Peter, tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Banyak mudah pikirkan membawa Bung Karno dan Hatta malam-malam setempat seperti ini. Bertiba uangnya juga, Bung. Bung Karno, Bung Hatta, Bapak Subarjo, dan para tentara PETA telah datang menjemput Anda. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota tulangan tua, mimpi muda, kembali ke Jakarta. Untuk membahas selanjutnya rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maida. Sesampainya di sana, Soekarno, Hatta, dan juga Subarjo mendiskusikan tentang penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di ruang makan rumah Laksamana Maida. Dan disinilah naskah proklamasi dirumuskan. Pada pukul 2 dini hari, Soekarno menyiapkan draft naskah proklamasi. Sedangkan Hatta dan Subarjo menyumbangkan pikirannya melalui lisan. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno. Di atas kertas naskah diberi judul Proklamasi. Dan bait pertama dihasilkan dari ketiga tokoh tersebut adalah Kami, bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Setelah kira-kira 2 jam, pukul 4 pagi, konsep naskah proklamasi berhasil diselesaikan. Dengan beberapa coretan di dalamnya, hasil pertukaran pendapat dalam rumusannya. Konsep naskah pun diajukan keseram di depan kepada semua yang hadir. Soekarno membacakan rumusannya secara perlahan dan sesekali diulang. Kemudian Soekarno memberikan pendapatnya untuk memohon persetujuan dari yang hadir atas rumusan tersebut. Suara gemuruh memenuhi rumah. Maedah menyetujui naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, timbul pertentangan soal penandatanganan naskah. Salah satu peserta rapat, Dr. Tegu Muhammad Hasan. Beliau mengajukan tiga usul. Yaitu, semua penandatanganan atau membagi kelompok yang hadir dan dari tiap kelompok diwakili oleh salah satu orang. Atau hanya ketua dan wakil ketua saja yang menandatangani. Khairul Saleh, salah satu tokoh pemuda, berinisiatif untuk mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh dua orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Sependapat dengan Khairul Saleh, Soekarno ikut mendukung. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi didampingi oleh Burhanuddin Muhammad Diyah. Beberapa kata mengalami revisi dalam pengetikan tersebut. Sayuti Melik merubah kata tempoh menjadi tempo, dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Sementara, naskah asli proklamasi hasil tulisan tangan Soekarno diremas-remas oleh Sayuti Melik dan dibuangnya. Kemudian, Burhanuddin Muhammad Diyah berhasil menyelamatkan teks proklamasi asli yang telah dibuang oleh Sayuti Melik ke tempat sampah setelah naskah tersebut disalin olehnya. Burhanuddin Muhammad Diyah menemukan naskah tersebut di tempat sampah Rumah Laksamana Maeda. Naskah tersebut dikantongi dan disimpannya lebih dari 40 tahun sebelum akhirnya diserahkan kepada Pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1992. Usai pengetikan naskah proklamasi dibawa ke ruangan besar di bagian depan rumah tempat seluruh yang hadir berkumpul yang kemudian dikenal dengan ruang penyesaan naskah proklamasi. Sekitar pukul 4 pagi, hari itu disaksikan oleh seluruh peserta rapat, Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi di atas sebuah kertas. Setelah itu, Soekarno dan Hatta pergi ke dapur Maeda untuk menyantap sahur. Di awalnya, proklamasi akan dibacakan di lapangan. Ikada khawatir akan terjadi bentrokan. Akhirnya, disepakati pembacaan naskah proklamasi diadakan di halaman depan rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56. Jogelas Agustus 1945, pukul 10.00 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Timur. Tekst proklamasi siap dibacakan dan bendera pun selesai dijahit dan siap dikibarkan. Soekarno menyerahkan bendera merah putih kepada Trimurti. Siap bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengembarkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara, hadir disini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan, beratus-ratus tahun, gelombangnya, aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita untuk ada naiknya dan turunnya. Tetapi, jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di jaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam jaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri, diri kita kepada mereka. Tetapi, pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini, kami nyatakan kebulatan tekat itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi Kamu, bangsa Indonesia Dengan ini, menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempu yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Atta Atas nama bangsa Atas nama bangsa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saudara-saudara kita sekarang telah merdeka tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita mulai saat ini kita menyusun negara kita negara merdeka negara Republik Indonesia merdeka rekal dan abadi insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu peristiwa proklamasi tak berlangsung lama peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum perjuangan bangsa Indonesia liku-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu bangsa yang satu Indonesia merdeka oleh karena itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam mengisi kemerdekaan tersebut bukan malah menudainya kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan selamat menikmati selamat menikmati